Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di Ferdinand. Di pagi yang cerah ini di hari Sabtu kita berkumpul lagi di IPOX Strategi Akademi. Hari ini saya akan bersama dengan Pak Denny Suryo yang akan ngobrol tentang bagaimana membuat compelling story buat perusahaan Anda. Nah ini menarik sekali karena ini merupakan salah satu fase yang penting yang sudah suka dilewatkan oleh banyak perusahaan yang mau pergi IPO. Selamat pagi Pak Denny Suryo. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana dengan Anda Pak? Bagus, baik-baik saja. Kita dapat teman-teman ada yang dari Jerman, ada yang di Indonesia juga menarik untuk tahu lebih tentang IPO. Kita tahu bahwa ini merupakan salah satu exit strategi yang suka underrated. Dan ternyata informasi tentang IPO ini sebenarnya sudah cukup terbuka dan memang kita kumpulkan di dalam satu wadah bernama IPOX Strategi Akademi dan juga ada advisory kalau dibutuhkan. Hari ini saya bersama Pak Denny kita akan punya sesi yang akan membawa Anda lebih mengerti lebih dalam. Dan kita juga terakhir kita akan ada sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang mau tanya dan jawab ya. Dan kita berharap semua bisa berpartisipasi. Kalau memang waktunya nggak cukup, kita ada sekitar waktu sekitar satu jam. Jadi kalau waktunya nggak cukup, nanti kita akan ada sesi minggu depan yang memfollow up dengan another topic dan Anda mungkin bisa bertanya hal-hal lain ya. Tapi kita punya juga IPOX Community di Telegram channel kita. Jangan kelewatan untuk bertanya di situ. Saya dan Pak Denny akan meng-host teman-teman. Saya sebagai exit strategy advisory akan membantu Anda untuk berpikir bagaimana sih bisa membawa penanda mungkin kalau nggak IPO, bisa sustain. Kalau nggak sustain, Anda bisa juga mungkin mencari investment dari angel ataupun startup. Terima kasih Pak Denny. My time, saya mau memberikan waktunya kepada Pak Denny untuk memberikan presentasi hari ini. Thank you, Pak. Oke, Pak Denny bisa mulai presentasi. Yes, oke. Terima kasih Pak D atas introduction-nya. Saya akan screen share dulu ya. Screen share dulu. Iya. Kemudian gimana Pak D, bisa kelihatan ini Pak? Bisa Pak. Thank you, Pak. Sudah kelihatan. Oke, I'm going to do a little bit of annotating juga supaya kita juga bisa look at. Oke, baik kalau gitu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri webinar series yang kita lakukan setiap hari Sabtu ya melalui Zoom. Hari ini kita akan bicarakan mengenai empat langkah untuk bagaimana kita bisa menciptakan suatu kempeling story ya. Kempeling story itu adalah cerita yang dapat menarik untuk membangun valuasi. Kami dari IPOX Strategy Academy, semuanya ini di bawah juga dari PT Hartana Cerdas Bangsa. Nah, kalau kita melihat semuanya siapa yang sebenarnya webinar ini lebih cocok untuk para startup founders, business owners, dan juga mereka yang berkecimpung di bidang memang ingin melakukan IPO ataupun juga kemungkinan ingin mencari investor baik itu angel atau venture capital, private equity. Tapi yang jelas di sini bahwa pola daripada pattern dari yang kita akan presentaskan ini adalah bagi mereka yang ingin serius untuk melakukan IPO. Dan ini semuanya kami sajikan juga agar ini juga mempermudah sebelum kita harus hire consultant atau hire profesi peninjang dan seterusnya. Nah, di dalam waktu 30 menit ke depan ini mungkin bisa lebih cepat, bisa agak lebih lambat dikit. Sebenarnya tiga tujuan yang akan kita lakukan ialah pertama adalah kenapa membangun cerita itu penting untuk meningkatkan company valuation ya. Company valuation itu adalah penilaiannya perusahaan. Kemudian kedua tujuan kita adalah kenapa hal ini sering diabaikan atau sering dilalui. Terutama dalam kaitannya di mana kita ingin untuk merescapital, untuk menghimpun dana gitu. Justru menghimpun dana ini bukan hanya masalah, kalau saya sebutkan ini bukan hanya masalah IQ aja, tapi EQ-nya juga harus ada. Kalau kita hanya IQ-nya tapi tidak ada EQ, artinya belum lengkap gitu. Tujuan yang ketiga adalah kita akan melihat empat step atau empat tahap bagaimana kita bisa out-compete, bagaimana kita bisa melakukan hal ini justru untuk mengalahkan kompetitor. Nah ada beberapa house rule. Pertama kami minta supaya teman-teman juga para partisipan itu mohon fokus untuk disalinkan HP-nya dan sebagainya. Karena ini ada beberapa informasi-informasi yang valuable, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagaimana mengikutinya. Dan kedua adalah kita tidak akan menawarkan apapun di dalam webinar ini. Artinya kita tidak akan upsell atau kita akan menjual, jadi tujuannya tidak menjual ataupun kita memberikan advice atau konsultasi melalui. Ini hanya edukasi dan juga untuk share pengalaman selama ini yang saya pernah lakukan. Nah kalau kita lihat di beberapa hal ya, apa yang saat ini yang sedang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Terutamanya di dalam era pandemik ini maupun juga dalam krisis yang sedang dilanda dunia. Pertama adalah masalah bagaimana mereka mengelola utang. Banyak sekarang para perusahaan-perusahaan ini mempunyai permasalahan utang karena revenue-nya tidak match dengan obligasi atau dengan kewajipan yang mereka harus berikan kepada perbankan. Sehingga ada mismatch mengenai debt management itu. Bahkan semakin panjang mismatch-nya itu semakin menggerus mereka punya performansi atau kinerja dari perusahaan itu sendiri. Kemudian biaya-biaya itu yang mebebankan ini juga sangat menentukan sekali. Karena biaya yang fix, kalau mungkin yang variable, itu mungkin bisa diolah. Tapi kalau yang fix itu sangat sulit sekali untuk bisa dilakukan. Terutama untuk biaya, katakanlah biaya untuk sewa, kantor, atau biaya pegawai. Hal-hal yang esensial gitu, makin lama makin menjadi beban gitu. Kemudian yang hal yang sebenarnya agak unik di dalam situasi kondisi, kenapa banyak orang melihat opsi sebagai IPO ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan itu juga mempunyai investor-investor lain. Terutama yang mereka yang sudah mau scaling up. Biasanya di perusahaan itu mempunyai venture capital, di situ ada mungkin partner strategi dan sebagainya. Mereka ini sudah mulai, karena situasi kondisi atau mereka melihat perusahaan, mungkin kinerjanya itu belum prima. Mereka sudah mau memikirkan bagaimana mereka bisa exit gitu loh. Itu adalah salah satu. Ataupun foundernya, foundernya juga sudah mau mulai exit karena mereka mau scaling up. Ada beberapa alasan-alasan tentu kenapa hal ini terjadi ya. Tapi setelah presentasi ini, mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih jelas, lebih clear. Ada certainty-nya, ada juga ada confidence dan yang paling penting adalah bahwa kita bisa memberikan value kepada partisipan semuanya. Tapi sebelum kita mulai, izinkanlah memperkenalkan saya. Saya Denny Suryo, ini ada keluarga. Kita kebetulan lagi jalan-jalan di Korea pada waktu itu, tahun lalu. Saya berkecimpun di bidang investor relation, di bidang pasar modal itu sudah lebih dari 15 tahun, baik di perusahaan multinasional maupun perusahaan BWM itu sendiri. Dan saya memang menjadi corporate secretary dan investor relation itu cukup lama. Cukup lama dan melihat perkembangan itu. Dan sampai sekarang pun saya masih punya minat, masih stay in touch dengan pasar modal, dengan perusahaan efek Indonesia dan sebagainya. Dan sebenarnya misi saya sangat mudah. Saya hanya ingin membantu para UMKM. Kalau Pak Di nyebutnya apa ya Pak Di ya? Bukan UMKM lagi. Mereka ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang serius, ingin melakukan IPO. Kalau ini adalah sekilas balik mengenai kegiatan-kegiatan di bidang, ya ini ada beberapa mentor-mentor saya yang menjadi guru-guru untuk di dalam pasar modal, capital markets maupun juga investment banking dan sebagainya. Inilah para klien-klien kami yang lalu yang kami bantu untuk membantu mereka di dalam meningkatkan kinerja mereka dan untuk mempersiapkan mereka untuk scaling up baik apakah mereka itu menarik investor atau mereka ingin juga meng-IPO. Kalau Richard Branson sering mengatakan kompleksitas itu sebenarnya musuh, sesuatu yang kompleks musuh, musuh kita. Karena siapapun bisa membuat sesuatu itu menjadi rumit. Yang paling susah adalah bagaimana sesuatu yang rumit itu bisa membuat itu dalam sederhana. Mudah-mudahan di dalam presentasi ini kita bisa memberikan hal yang agak lebih mudah untuk kita bisa mengikuti. Nah salah satu aspek adalah banyak para entrepreneur itu tidak mempunyai cara bagaimana mereka harus mempresentasikan kepada investor, bagaimana mereka bisa lakukan pitching. Apakah itu mereka di venture capital atau mencari venture capital atau mencari partner strategi yang baru atau mereka ingin sekaligus mau lakukan ITU. Ini menurut saya ini kenapa kita melakukan webinar ini karena ini adalah salah satu kunci komunikasi. Kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan apa mengenai perusahaan kita bagaimana potensi itu agak sulit ada mereka yang benar-benar mempunyai minat ya untuk membeli saham kita. Oke. Oleh karena itu saya akan share beberapa tips mengenai selama lebih dari 15 tahun sebagai IR hal-hal yang kita lakukan yang mungkin tidak ada di buku, tidak diajarkan di sekolah ataupun di universitas. Ini benar-benar street smart yang kita berinteraktif dengan beberapa kali gagal, beberapa kali juga tidak sukses dan kita terus kita mengasah dan kita melakukan perbaikan. Nah, saya ingin memperkenalkan empat cara bagaimana kita bisa melakukan proses generasi atau proses untuk melakukan storytelling. Storytelling khususnya di bidang investasi. Pertama, kita harus mengetahui betul apa sebenarnya kekuatan dan kelebihan kita. Kekuatan kelebihan kita akan sangat menentukan sekali apa kira-kira apa ya mungkin treasure-treasure apa ya, kelebihan-kelebihan apa yang bisa dipetik oleh para investor dan analis terutamanya ya. Jadi ini ada enam, coba saya mau pakai ini ya, ada enam hal yang kita harus ketahui. Ada blue ocean-nya, ada aspek mungkin business advantage. Business advantage itu apakah kita berunggul di biaya, apakah kita unggul di suatu teknologi. Ada sesuatu yang membedakan, business advantage. Kemudian market leadership tentu. Market leadership itu sesuatu yang memposisikan bahwa kita adalah perusahaan yang ada, yang kuat di dalam, di pasar. Itu adalah tujuannya itu. Kemudian branding itu juga sangat kuat. Banyakkan sekarang aja ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sebelumnya gak pernah, terutama saya, saya gak pernah dengar gitu namanya Piggy Joe, yang awal tahun ini listed di papan akselerasi ya, di perusahaan-perusahaan Indonesia. Saya terus-terusan gak pernah dengar gitu. Memang gak pernah dengar karena perusahaannya kecil sekali. Tapi karena mereka itu punya, ada beberapa pelanggan, mereka mempunyai niche di base-nya itu, sehingga branding-nya buat mereka dikenal. Tapi dengan mereka yang IPO akhirnya malah branding-nya itu malah nambah gitu. Kemudian apakah ada market demand? Market demand-nya itu penting sekali. Kita tidak bisa IPO kalau tidak ada permintaan di pasar. Dan yang paling penting adalah apa sih pricing strategy kita ini. Saya mau kutip dari Pak Herman Kataljaya yang dulu saya pernah ingat sekali 2000-an di pertengahan itu, kita lagi ada krisis juga. Dia bilang dalam krisis itu kita bisa menawarkan more for less, more for less, atau kita bisa sama, atau same for less. Untuk Indonesia atau dunia sekarang ini memang lebih cocok kalau kita menawarkan more for less, atau same for less itu. Karena terus terang saat ini adalah itulah yang benar-benar yang lebih cocok karena banyak situasi kondisi membuat bisnis-bisnis maupun orang perorangan itu sangat terbatas sekali di dalam spending power atau spending kemampuan untuk membeli gitu. Jadi more for less atau same for less. Nah ini oleh karena itu kita jangan malu-malu untuk membeberkan, untuk membuka diri kepada investor, analis, ataupun siapapun. Ini sangat sulit sekali bagi family business ya terutamanya. Apalagi family business itu sangat sulit untuk membukakan diri mengenai perusahaannya. Nah itu kan istilah rahasia dapur itu sangat sakral gitu. Terutama para founder dan para startup entrepreneurs ya. Ini saya mau petik ini masalah malu-malu itu atau shyness. Shyness is just egoism out of its dead. Artinya ini sebenarnya memalu diri itu adalah sebenarnya ada suatu egoisme yang sebenarnya yang tidak proportional dengan in-depth atau sesuatu yang mendalam yang sebenarnya bisa kita share kepada orang lain. Jadi kita tidak disimpan aja begitu. Jadi untuk tahap berikutnya, step two. Selain kita tadi melihat juga strength and juga opportunities, tapi kita juga harus bisa melihat weaknesses and threats juga. Hal ini penting untuk storytelling agar kita bisa mendapatkan balance view atau perspektif yang berimbang. Karena banyak sekali juga kecenderungan kalau orang ingin menjual ide atau menjual apa ya mungkin perusahaannya untuk mendapatkan investor biasanya yang ditonjolkan hanya strength-nya aja. Weakness-nya itu dan threats-nya tidak ada. Nah tapi kita juga bisa melakukan ini agar tidak pertama melemahkan kita dan juga tidak membuat kita menjadi disadvantage atau menjadi kalah ya. Salah satu umpamanya masalah business aspect ya. Apa di dalam kategori business aspect yang kita bisa sampaikan? Umpamanya business aspect adalah saat ini saya membutuhkan dana karena saya ingin tumbuh berdasarkan strength-nya tadi. Jadi sehingga saya tidak mempunyai dana. Saya membutuhkan dana. Itu business aspect yang sangat-sangat ini sekali sih, sangat valid sekali. Kemudian umpamanya kedua, saya ingin juga umpamanya mendirikan beberapa cabang atau beberapa gere-gere atau saya ingin expand juga market sehingga saya membutuhkan modal kerja yang lebih. So that is a valid point ya. Walaupun itu weakness tapi itu adalah weakness yang sangat bisa diterima gitu. Financial condition umpamanya, saya tidak suka dengan kondisi keuangan saya saat ini karena kita lagi bertumbuh tapi kita juga sangat kurang di modal kerjanya sehingga kita membutuhkan modal tambahan karena modal itu akan kita pakai untuk membeli mesin, membeli software, membeli sesuatu ya untuk meningkatkan basis aktifa atau basis aset yang kita miliki. Sah-sah saja. Seorang investor akan melihat itu sesuatu yang, oh oke saya bisa ngerti ya. Nah yang paling utama di sini adalah banking needs ya. Saya tidak suka dengan membayar bunga bank atau cicilan ke bank yang sudah yang harus bertahun-tahun yang kita harus apa namanya, yang kita harus memiliki ya yang kita harus wajib harus kita bayari gitu. Saya mau justru banking needs ini saya mau ini kan. Nah itu adalah hal-hal yang kita bisa bicara di aspek yang tiga hal ini. Apalagi kalau kita bicara zero to hero ya. yang tadinya kita mungkin masih awal tapi kita ingin melakukan umpamanya di sini. Kita harus melalui perjalanan yang gitu. Yang tadi ini nol sini kita ke sini. So itu adalah dan kita masih ada di sini umpamanya. Nah itu adalah contoh-contoh hal-hal yang kita bisa lakukan apa namanya sebagai alasan apa yang kelemahan dan threats yang kita sedang alami itu. Oke, so kalau kita tidak melakukan transparansi di sini ada pepatah dari lama mengatakan a lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity. Jangan sampai nanti karena kita tidak transparan dianggapnya kita itu kurang pede untuk dengan bisnis kita. Atau kita malah dianggap tidak bisa dipercaya. Kita bisa mengembor-gembior aja gitu. Oh saya orang yang bisa dipercaya gitu dan sebagainya. Ya tapi kok Anda tidak terbuka sama kami gitu loh. Oke. Nah ini ada suatu case ini suatu perusahaan ya. suatu energi, perusahaan energi yang sangat dikenal. Tapi dia non-BUMN. Mereka ini perusahaan TBK tetapi mereka punya apa ya mungkin minat ataupun aktif kepada komunitas investasinya itu sangat kurang sekali. Sehingga bertahun-tahun mereka mengeluh kenapa sih saya punya saham itu tidak naik-naik. Ya kalau pas kita telusuri ternyata mereka juga tidak aktif dan tidak terbuka gitu dengan para investor analis. Jadi sangat meremehkan. Akhirnya apa yang terjadi ya jadi laggard sahamnya itu datar aja tidak ini ya. Nah setelah mereka sudah mulai agak lebih aktif walaupun di dalam ekonomi mungkin lagi resesi atau ekonomi lagi kurang bermanfaat atau beruntung tapi mereka tetap aktif dengan investor relationnya, direksinya juga aktif akhirnya juga sahamnya bisa naik ya. Itu adalah salah satu contoh mengapa investor relation atau kegiatan komunikasi membangun story itu sangat penting sekali. So oleh karena itu kalau kita sudah melihat dari yang dua aja dulu itu sudah kita sudah mempunyai suatu bahan untuk storytelling. Oke baik Bapak Ibu semuanya saya akan berhenti di sini sebentar. Mungkin ada pertanyaan? How are we doing so far? Silahkan mungkin di chat kalau seandainya itu. Ada yang ingin bertanya? Selamat datang. Di sini ada Pak Antoni Kalisaran, SPU, Pak Noval, Pak Steve ya, Pak Ari. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat pagi juga. Nah hari ini kalau ada pertanyaan bisa ngobrol juga sama Pak Denny. Sejauh ini bagaimana? Apakah sudah cukup mengerti? Karena memang tadi mungkin ada yang baru masuk ya. Mungkin baru bisa login dan lain-lain ya. Nah ini menarik banget ya teman-teman. Kenapa sih kita bawain topik ini atau diskusi ini? Karena memang banyak sekali orang yang memang mau masuk ke IPO tapi nggak punya cerita yang menarik ya. Jadi saya ngomong Pak Denny kemarin ada beberapa kasus di mana perusahaan besar mau masuk tapi dulunya pernah punya good track record. Sekarang ini ceritanya mereka tidak ada yang bisa diceritakan. Artinya tidak ada investor appeal-nya. Jadi itu juga cukup berbahaya karena ketika dia mau masuk ke pasar saham ada kemungkinan tidak ada di lirik. Nah itu yang jadi kepentingan bersama ya. Jadi kita harus mengerti ketika melakukan IPO kita juga harus sama-sama tahu bahwa harus ada cerita yang patut nanti dipercaya oleh masyarakat. Itu tujuan. Betul, betul. Dan ini kan Pak Di kita kan juga pernah tanya ya dengan perusahaan yang sebenarnya sudah sangat terkenal sudah berpuluh-puluhan tahun gitu. Apa kira-kira yang bisa membuat perusahaan Anda itu akan menarik para investor? Betul. Mereka gimana jawabannya Pak Di? Mereka bilang bahwa akan naik tapi tidak ada competitive advantage kalau saya bilang. Jadi tidak menggunakan teknologi baru tetap bertahan dengan model lama. Bahkan model lamanya sudah bilang tidak ada market share. Jadi itu juga sekarang sudah tidak ada market share ya. Dulu sempat punya market share mungkin hampir setengahnya ya di industri F&B gitu kan. Tapi itu yang disayangkan ya karena memang akhirnya mereka bertahan hanya dengan konsep old glory kalau saya bilang adalah berpikir dengan konsep ya yang dulu itu kan bisa jadi patokan buat kepercayaan. Padahal kita tahu bahwa kalau teman-teman melakukan investasi saham ya value investing dan lain-lain itu akan selalu kita lihat kinerjanya dari per quarter ya. Karena perusahaan ini akhirnya sempat pilot. Akhirnya jadi masalah untuk menciptakan satu dirita yang baik kalau mereka mau IPO. Jadi saya Pak Denny juga akhirnya kemarin kita berdua istilahnya kita tidak ambil proyeknya dulu sebagai advisory karena kita melihat bahwa akan ada banyak salah yang perlu dibereskan. Sebenarnya lebih ke internal, ke proses mereka membuat suatu bisnis menjadi menarik. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit aja ada tadi Pak Denny menyebutkan seperti Pigijo ya. Nah Pigijo ini adalah sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang travel. Nah sayangnya ketika Pigijo masuk di Januari 2020 sebagai sebuah emiten, Maretnya sudah ada COVID ya. Jadi kita tahu bahwa itu sangat memukul industri travel. Tapi sejauh ini mereka melakukan RUPS dengan melakukan pivot-pivot yang luar biasa. Jadi yang tadinya dia sifatnya adalah membuka travel planner seperti TripAdvisor. Sekarang dia balik, dia membawa citra rasa oleh-oleh Indonesia ke platform mereka. Jadi oleh-olehnya dibawa ke rumah. Jadi dia menjadi middle company, middle man company yang memang menghubungkan antara pelanggan yang pengen, oh saya pengen nyobain dodol garut gitu. Nah dia bawain dodol garutnya dari garut, dari lokal seller ke end usernya. Itu adalah langkah pivot yang bisa dimengerti karena di situasi krisis seperti ini ya. Jadi ini teman-teman harus ketahui bahwa telling a good story itu adalah salah satu key yang sebenarnya dari dulu sudah merupakan dasar dari sebuah capital market. Karena kita tahu adanya sifatnya fundamental dan juga technical ya. Nah ini yang Pak Denny ceritakan kalau teman-teman tertarik nanti perusahaannya untuk baru mulai pun sudah bisa. Tapi masuknya ke papan yang kita sebut akseleran ya Pak Denny. Betul, betul. Papan yang memang sifatnya harus ada sesuatu yang baru ditampilkan dan juga punya strategic advantage. Artinya jangan sampai perusahaan ini hanya bergerak dengan model lama. Tapi bisa mendisrupsi pasar, bisa mengembangkan marketnya. Nah bayangkan kalau Anda harus membangun perusahaan sendiri atau menjadi perusahaan swasta, saya pernah punya perusahaan swasta, waktu melakukan tender itu menjadi masalah. Jadi Piggy Joe meneritakan ketika dia bertemu dengan perusahaan-perusahaan TBK lain atau perusahaan besar yang airplane dan lain-lain, dia langsung mendapatkan prioritas. Jadi bayangkan kalau Anda menjadi TBK, Anda masuk ke shortlisted-nya atau prioritas pertama dari perusahaan-perusahaan besar yang siap membantu Anda untuk berkembang lebih jauh. Nah itu kan kita perlukan kan, nggak cuma sekedar uang, tapi juga strategic advantage partner kita siapa. Nah ini yang saya bilang bahwa kepentingannya adalah you know how to tell a good story. Oke lanjut aja Pak Denny. Ya dan even kalau umpamanya mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bilang ya saya itu belum ada, belum sampai situ, saya belum ada story. Nah justru visi kita itu adalah story-nya. Betul. Jadi kalau memang kita belum sampai di sana, paling tidak kita bisa mengatakan saya akan ke sana dengan sesuatu visi. So that's also part of storytelling. Baik, kalau gitu saya akan lanjutkan lagi. Mungkin saya tambahin sedikit ya Pak Denny ya. Boleh, boleh. Bill Gates punya visi yang sangat menarik waktu itu. Dia pengen semua orang punya personal komputer di rumahnya. Ya, betul. Dan waktu dia melakukan itu, dia memberikan mesej itu. Dan akhirnya setiap orang, bahkan kita, saya pun menggunakan PC sekarang, lagi di PC saya. Jadi kita semua sudah punya. Jadi dia membuat PC yang berkongsi ya. Jadi tadinya kan kalau kita tahu komputer itu segede lemari, sekarang dibikin hanya segede, boleh dibilang talenan lah ya. Kalau saya bilang. Oke. Dan pada waktu itu, waktu Bill Gates menyatakan itu, personal computer belum begitu banyak. Bahkan yang lagi dominan adalah IBM. Dan IBM ada mini, ada mainframe. Saya nggak tahu Pak, Pak Di masih ingat tuh isla-isla gitu. Tapi mainframe, computers kayak gitu, itu lagi hot-hotnya. Jadi bagaimana cara taruh suatu mesin yang segitu gede gitu, di dalam rumah. So, again, it's a vision ya. So, baik. Sekarang kita masuk ke step tiga, Pak. Ada tinggal dua lagi, step ini. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan elemen dari step one dan step two, disinilah kita bisa melihat bahwasannya kita sudah siap untuk memberikan suatu apa namanya, story yang bahannya udah kita dapatkan melalui step one dan step two ya. Dan ini semuanya juga kita melihat bahwa kalau story-nya itu bisa growth, ada growth story-nya, itu akan juga bisa menyebabkan adanya growth stocks. So, growth story sama dengan growth stocks. Nah, selain kita tadi udah sepakat, kita harus transparan, harus terbuka, dan kita harus share juga kelebihan daripada perusahaan yang kita miliki, dan juga ada hal-hal yang juga kelemahan yang kita miliki, tapi kelemahan yang untuk positif tentunya. Nah, salah satu aspek yang kita juga harus hati-hati adalah yang nomor tiga ini, yaitu yang kita sebutkan dengan adanya forward-looking statement ya. Forward-looking statement ini artinya jangan sampai kita menjanjikan, menjanjikan sesuatu kepada investor atau kepada publik. Artinya, umpamanya begini, tahun depan saya akan menganggarkan bahwa kenaikan omset kita menjadi 50M. Jadi, ada angka yang eksak, angka yang benar-benar spesifik, itu adalah forward-looking statement. Atau kita akan menguasai pangsa pasar kita menjadi 57,5%. Itu sangat spesifik sekali. Nah, itu di dalam forward-looking statement itu bisa menjadi bumurang ke kita, karena sifatnya adalah kita sudah memberikan janji, dan masalahnya apa kalau janji itu kita tidak tepati, seorang investor terutama yang institusi, mereka bisa sue kita. Mereka bisa nuntut kita, karena kita sudah melakukan janji. Ini adalah salah satu juga hal sebagai profesi dari investor relation, terutama para direksi, CEO, CFO, harus hati-hati mempergunakan kalimat-kalimat yang forward-looking. Nah, pertanyaan adalah, oke kalau kita tidak bisa forward-looking, sementara kita juga harus transparan dan sebagainya, bagaimana caranya dong? Jawabannya adalah kita memberikan ranges. Ini ada kata-kata, ranges are the best exchanges. Ranges itu adalah, kita akan tumbuh antara umpamanya 10-15%, gitu. Itu range. Itu oke. Kita akan menguasai pangsa pasar kita sekitar 50-55%. That's oke. Yang penting kita tidak ada sesuatu angka yang spesifik. Katakanlah kita akan menguasai pangsa pasar 63%. Walaupun angka 63% itu sudah kita anggarkan, yang kita sudah budgeted, dan ini kita janji ke direksi. Tapi ini, angka ini kita tidak bisa ungkapkan atau kita beberkan ke pasar modal, gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat bahaya sekali, gitu. Baik. Nah, ini ada suatu case tertentu, di mana waktu itu saya masih aktif di suatu perusahaan TBK yang besar, gitu. Ini ada seorang yang masih CFO pada waktu itu, masih baru di perusahaan tersebut. Dan karena saking dia ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk para analis dan investor, dia akhirnya membeberkan semua anggaranya dia. Sedetail-detailnya. Sampai berapa revenue yang bisa tercapai di tahun depan, berapa profitnya, berapa return on investmentnya, segala. Itu semuanya dibeberkan. Masalahnya, waktu itu yang dibeberkan adalah kinerjanya itu menurun dari tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu kinerjanya 100, dia membeberkan bahwa tahun depan itu akan jadi 80. Dan apa namanya, mungkin labanya turun sampai 15%. Dan ini dia sampaikan ke analis dan para investor. Apa yang terjadi, setelah kejadian itu, satu setengah minggu kemudian analis itu sudah memberikan laporannya, research papernya itu, dan oleh si analis dia mengatakan, kan ada tiga kan ya, bisa buy, bisa hold, atau sell. Dia mengusukan kepada investor untuk sell the stock. Dan benar, akhirnya marketnya turun 5% dan Anda bisa bayangkan berapa persen market capnya yang turun gara-gara itu. Jadi ini sangat, kita harus sangat hati-hati kalau kita mengungkapkan sesuatu. Ya, betul, kita harus transparan, terbuka, dan sebagainya. Tapi kita harus hati-hati juga apa yang kita sampaikan gitu. Makanya ini ada, di antara kita para investor dan sebagainya, kita selalu mengatakan bahwa, bahwasannya, apa namanya, don't, ya you can be transparent, tapi don't get naked ya. Jangan telanjang telak gitu loh. Jadi dalam hal ini, kita selalu mengatakan, be transparent, but don't get naked. Ini tidak perlu kita harus telanjang. Benar-benar harus mengungkapkan isi perutnya perusahaan. Ya, pintar-pintar kita lah bagaimana cara kita lakukannya ini. Oke, dan ini yang terakhir adalah bahwa step 4, inilah waktunya kita untuk bisa deliver to the analyst investor ya. Tapi caranya itu adalah sesuatu itu harus dengan perspektif balance ya. Makanya tadi ada step 1 dan step 2 ya kan. Kita juga selain tahu kita punya strength, tapi kita juga tahu there's also weaknesses. Ini kedua-duanya ini harus kita sampaikan juga. Karena apa? Karena ini tujuannya ada fair valuation. Fair valuation itu sebenarnya adalah kunci di mana pasar itu mengetahui bahwa harga itu mungkin kalau di sini over, di sini under, kita tahu bahwa yang ditujukan adalah di sini. Bahwa itu benar-benar adil fair sesuai dengan apa yang kita ungkapkan. Nah, kebanyakan para CEO, CFO yang pada saat mereka IPO ada kecenderungan oversell. Karena kita sudah biasa jualan, biasa bertransaksi. Oh, bagus kok, ini nggak ada masalah gitu. Nggak ada jelek, ini semuanya bagus semuanya gitu. Ya, nggak mungkin. Karena itu tidak berazas kepada fair valuation. Nah, fair valuation itu sebenarnya kunci daripada bagaimana kita bisa menciptakan valuation, menciptakan nilai dari perusahaan dan juga menciptakan adanya likuiditas. Karena likuiditas itu penting supaya ada terjadi jual-beli saham dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau kita menjadi CEO atau CFO, kita harus mengetahui benar-benar mengenai data-data. Semua data-data itu mungkin ada lebih dari 100 kali ya. 100 data-data points yang kita harus mengetahui. Aset, kita punya EBITDA margin, EBITDA cost of goods sold, revenue, kita harus mengerti juga presentasenya. Itu memang udah kayak ujian aja. Setiap kali kita ketemu investor analis, seolah-olah kita kayak mau ujian aja untuk ujian S1, S2, dan S3, dan sebagainya itu. Nah, makanya itu sangat penting kita bisa membagikan tugas ya. Jadi, umpamanya kalau data pemasaran, ya kita serahkan aja ke CMO-nya gitu loh. Data keuangan ke CFO gitu. Kalau memang ada ya, kalau misalnya masalah strategi, kita berikan ke CEO. Kalau seandainya ini perusahaan kecil, nggak segini banyak orang yang kita miliki, apalagi kalau kita bicara ada COO, yaudah, mana yang kita cuma berdua nih, oke. Gue megang ini ya, CFO, masalah CFO, CEO. Yang satu lagi, you pegang COO dan CMO, peranannya gitu. Tapi kalau memang empat ini sudah terbagi, ya itu artinya kita sudah harus memberikan wawonannya masing-masing. Ini yang paling saya suka itu, perfect practice makes perfect. Kita harus berulang-ulang kali untuk menjadi speaker itu, ya di belakang, ya mungkin nggak di podium ya, tapi kalau kita di dalam boardroom, kita harus benar-benar mengerti bagaimana cara kita menyampaikan, karena itu perfect practice makes perfect. Oke, nah. Nah, oleh karena itu apa yang kita inginkan adalah setelah kita lakukan ke empat tahap itu, adanya pertama market attraction. Market attraction itu adanya daya tarik dari pasar. Ya, saya pingin, saya tertarik nih, saya udah bosan pegang, apa ya mungkin saham dari blue chip, perusahaan A gitu. Saya lebih suka perusahaan-perusahaan yang kecil, yang lebih dinamis, dan lebih punya masa depannya. Tentu tadi kita bicara likuiditas, supaya lebih ada jual belinya, kemudian kita juga punya market sentimentnya, seperti apa, itu juga bisa meningkatkan brand recognition, ada permintaan dari para investor ya, jadi bukan hanya retail aja, tapi institutional. Dan yang paling penting bahwa kita bisa meningkatkan juga adanya profitability ya. Setelah itu, ya kita boleh bertanya ya, kira-kira kalau Anda, apakah Anda melihat adanya potensi untuk empat hal itu, yang tadi barusan kita share gitu, untuk bisa membantu bisnis Anda. Kalau seandainya Anda mengatakan, iya, saya ada beberapa hal yang saya ingin share juga sih. Pertama adalah, sebenarnya apa yang dari empat yang kita present kepada Anda semuanya itu, dan proses untuk bagaimana kita bisa melakukan IPO, kita bisa membantu, ada beberapa juga kesempatan, kita bisa membantu Anda, melalui, bisa melalui Zoom, one-on-one, atau bisa melalui telepon, itu di mana kita bisa membantu Anda untuk membuat suatu rencana, suatu rencana secara spesifik, strategi untuk mengimplementasi empat yang kita lakukan itu. Dan ini tidak ada biayanya, kita lakukan dengan sesuatu yang memang kita ingin add value. Kenapa kita mempunyai gagasan seperti ini ya, sebenarnya karena kita ingin seperti yang saya sampaikan di awalnya, kita ingin membantu juga perusahaan-perusahaan untuk bisa mengenal lebih, lebih apa, mendalam, lebih luas lagi mengenai dunia pasar modal dan dunia IPO, itu sendiri ya. Hal ini sangat cocok bagi mereka yang mungkin bisnis owners, yang mungkin punya startup founders, mungkin juga para entrepreneurs, dan yang paling penting adalah mereka yang memang serius untuk melakukan IPO. Nah, hal ini juga bagi mereka yang memang saat ini lagi berkecimpun sebagai investor relation officer, ataupun sebagai corporate secretary officer di perusahaan-perusahaan baik besar, menengah, atau kecil, ini juga salah satu cara kita juga bisa membantu sehingga apa yang kita sampaikan Anda bisa sampaikan kepada atasan Anda ataupun juga pada direksi yang terkait untuk memikirkan strategi ke depan, terutama untuk menarik para investor. Sebenarnya ini bukan merupakan quick fix, bukan sesuatu yang kita bisa mengharapkan adanya sesuatu tiba-tiba ada miracle atau ada mujizat yang bisa terjadi dan ini bukan cocok buat mereka yang memang tidak ingin menaruh effort, effort untuk bisa melakukan. Memang ada kerjanya gitu loh, ada kerjanya. Dan paling penting adalah komitmen. Komitmen untuk melakukan apa, hal empat apa yang kita sudah sampaikan pada hari ini. Nah, untuk itu kita bisa membantu. Nah, kalau seandainya ingin melanjutkan untuk lebih tentunya ya, ini memang kita bisa, apa namanya, ada beberapa program-program yang kita bisa usulkan. Tidak harus mengambil semuanya, tapi kalau mau ambil ada program-program yang lebih cocok untuk diambil dan cocok dengan situasi kondisi, monggo, silakan saja. Oke, nah ini bagian terakhir. Saya kira ini saja, kalau seandainya Anda ingin dibantu dan kita bisa juga membuat suatu rencana strategi untuk mengimplementasi apa yang kita dapatkan hari ini, silakan register di sini, di www.ipox-strategy.com. Oke, di situ tidak ada penjualan, kita tidak minta kartu kredit dan sebagainya, tidak ada. Di situ kita hanya juga ingin membantu. Explore lebih lanjut, kira-kira hal apa saja yang Anda ingin lakukan agar kita bisa membantu. Nah, kalau seandainya Anda register di situ, kita juga akan memberikan bonus. Ada suatu webinar recorded. Ini benar-benar mendalam. Bahkan webinar ini, banyak perusahaan bisa membayar kepada konsultan. Sangat mahal sekali. Dan ini kita memberikan secara cuma-cuma. judulnya adalah The Five Key IPO Ready Strategies. Oke, jadi selain Anda mendapatkan rencana bisnis yang kita bisa bantu membuat sama-sama, atau plan strateginya, kita pun juga bisa memberikan Anda cuma-cuma, ini kurang lebih 45 menit record webinar mengenai The Five Key IPO Ready Strategies. Saya rasa itu saja dulu Pak Di, saya kembalikan ke Anda lagi. Terima kasih Pak Di. Wow. Gimana teman-teman? Sudah dapat informasinya luar biasa ya. Ada empat langkah. Nah, tadi kira-kira ingat nggak? Itu apa saja. Oke, kita mau buka semacam diskusi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang memang mau bertanya, kita akan buka selama 5 menit ke depan, karena memang kita sesi-sesi ini, kita setiap Sabtu akan punya banyak topik-topik mini, supaya tahu bahwa ternyata IPO itu nggak cuma sekedar ya menyerahkan paperwork, tapi mesti mengerti ada banyak hal di belakangnya ya. Jadi kita mencoba untuk membawa experience ini, karena kita tahu juga teman-teman juga mungkin ada yang baru mulai, atau ada yang lagi berpikir mau ke sana, tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, ini kita mau memberikan gambarannya, supaya tahu ke depannya bahwa proses IPO itu tidak semenakutkan atau semisterius itu, tapi di luar itu juga ada tetap langkah-langkah yang harus kita siapkan. Saya mau ajak teman-teman, kalau ada bertanya boleh, saya akan berikan kesempatan untuk 5 menit ke depan. Nah, tadi Pak Denny di akhir sesi presentasinya, mengajak Anda untuk kalau ada yang mau bertanya, mungkin malu-malu ya. Oke nih Pak Antoni kali saran. Oke, saya akan unmute Bapak. Silahkan. Thank you Pak. Oke, saya sudah. Silahkan Pak Antoni di unmute. Saya. Oke, saya. Halo Pak, bisa dengar? Ya, tinggal di unmute Pak. Di unmute. Udah kita unmute juga. Unmute ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Antoni, apa kabar? Baik, Pak. Thank you sharingnya. I think ini sangat bagus sekali informasinya. Saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Mengenai perusahaan-perusahaan yang bisa dikategorikan sebagai perusahaan startup, tapi mau meng-IPO-kan dirinya, Pak. Tadi seperti satu salah satu kasus kan, kalau nggak salah dibahas PG Joe ya? Betul, Pak. Betul. PG Joe itu kalau nggak salah termasuk startup ya, Pak ya? Betul, kategorinya startup. Di bidang travel. Travel dan parwisata ya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya kalau di pasar modal Indonesia itu, Pak. Misalkan startup itu kan perusahaannya, kalau di bisnis masih dibilang kan rata-rata masih mengalami loss, Pak ya. Di bottom line gitu ya. Paling dia, kalaupun profit pun di gross margin, tapi begitu sudah sampai level operating profit ataupun net profit, masih negatif. Pasar modal di Indonesia itu, pengetahuan saya, Pak, masih memakai benchmark yang rata-rata masih agak primitif, kalau boleh saya bilang, Pak. Karena masih memakai rasio-rasio seperti prime earning ataupun FBA bidda. Nah, itu mau nanya aja, Pak. Apabila perusahaan-perusahaan seperti startup yang masih bottom line-nya negatif, dan mau mencatatkan dirinya di IPO di bursa, apakah investor-investor di Indonesia yang kita ngomong real investor gitu, Pak ya? Seperti dapet, insurans, ataupun even retail investor, itu bisa masuk ke company-company seperti itu. Karena pengetahuan saya, biasanya company-company itu tidak bisa mendapatkan real investor dan melakukan namanya technical IPO saja, Pak. So, I just wondering gimana pendapat Bapak tentang hal tersebut. Thank you, Pak. Oke, mulai dari Pak Denny, dulu nanti baru saya ya, Pak. Iya, boleh-boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Antoni, saya kira kita bisa melihat dari spirit ya, Pak ya. Dari pemerintah, terutamanya dari Bursa Efek Indonesia itu, kenapa mereka membuat papan, ada tiga papan ya. Sebenarnya tiga papan ini sebenarnya adopt ya, mereka meniru dengan London Stock Exchange yang sebenarnya sudah tahun 1995, mereka sudah melakukan papan ekselerasi itu dan saat sekarang ini sudah kurang lebih sekitar 3.500 mungkin menuju ke 4.000, Pak. Perusahaan UKM. Gimana sebenarnya awal-awalnya kenapa mereka introduce papan ekselerasi itu adalah untuk membangkit minat para UKM itu, apalagi yang tadi Pak Antoni sebutkan itu, para perusahaan startup itu, untuk mulai memikirkan sebenarnya GCG-nya, bagaimana mereka bisa memikirkan bagaimana bisa mengelola keuangan yang dengan lebih baik, dan yang penting bahwa perusahaan-perusahaan ini bisa di audit, Pak. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang startup dan ini, dan UMKM itu, mereka punya sistem pelaporannya itu tidak standar dengan apa yang sebenarnya benchmark yang Bapak sampaikan itu untuk ke level yang akan bisa diminati oleh institutional investor sih. Ya memang betul, untuk ekselerasi itu tidak perlu, apa namanya, tidak perlu untung selama 2 tahun, tapi mereka harus bisa menunjukkan bisnis plan untuk 6 tahun ke depan itu dengan beberapa rasio-rasio, Pak. Rasio-rasio operasional, investasi, maupun rasio-rasio yang bisa mendisiplikan mereka untuk mulai melihat kinerja-kinerja berdasarkan rasio-rasio yang diberikan kepada mereka, Pak. Saya tidak tahu kalau itu menurut saya. Tapi itu adalah sesuatu baru, karena di Indonesia itu financial inclusion itu masih rendah sekali, Pak. Mungkin kita sepakati bahwa di Indonesia ini walaupun kita gigantik sebagai population yang empat terbesar di dunia, tapi para UKM ini juga tidak financial literacy itu atau melek keuangan itu sangat rendah sekali. Nah ini kalau mereka menjadi member, menjadi anggota daripada Indonesian Stock Exchange, itu bisa membuat mereka untuk belajar, Pak. Sehingga pada suatu saat, seperti hal yang dilakukan oleh London Stock Exchange di dalam what they call is the alternative investment, M-nya saya lupa, itu AIM ya. Tapi it's an alternative investment itu, itu banyak sekali, Pak. Perusahaan-perusahaan di, sorry, institutional investor yang di luar negeri yang sangat tertarik dengan micro, apa, kelas-kelas teri ini, this micro cap gitu, Pak. Atau penny stock gitu. Memang betul, mungkin saat ini ada beberapa investor yang real, yang Bapak sampaikan, institutional investor mungkin belum tertarik, karena mereka sudah mempunyai norma, apa namanya, mempunyai benchmark-benchmark, perusahaan ini harus begini, harus rated lah, harus mempunyai suatu kinerja dan sebagainya, sehingga tidak masuk dalam itu. Tapi tidak apa-apa. Paling tidak untuk retail base bisa menjadi salah satu upaya untuk mereka bisa masuk ke situ, Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab itu, Pak Antoni. Silahkan, Pak Di. Oke, Pak. Ini menarik banget. Karena kebetulan memang Pigi Joe Founder itu pernah saya undang untuk wawancara beberapa kali. Mas dan Ibu Claudia Ingkiriwang itu, beliau punya latar belakang di finance. Jadi pertanyaan saya adalah, kok berani banget dengan revenue tahun lalunya adalah hanya dengan 30 juta omset ya, Pak. Bukan profit loh. 30 juta rupiah. Per bulan lagi? Per year, Pak. Per year, sorry. Per nine months. Actually, nine months before mereka go IPO ya. Dan kenapa mereka melakukan itu? Ternyata di belakang ini adalah mereka pengen melakukan GCG. Jadi mereka juga punya underwriter cukup terkenal, Surya Finance gitu ya. Di belakangnya. Itu kan open semua. Jadi informasi ini saya nggak akan tutup-tutupi karena memang sudah bisa dilihat. Nah, yang menarik ya adalah dia bilang ada uang benar. Tadi Bapak menyebutkan technical IPO ya. Technical IPO. Nah, apakah ada real money? Jadi sebenarnya dia mendapatkan actual money in the market. Dari 30 itu dia mendapatkan waktu raising fund pertama itu sekitar 12 miliar. Nah, ini luar biasa sekali karena ternyata yang dia fokuskan adalah kepada GCG-nya. Beritanya adalah dia pengen membantu untuk travel planner menjadi satu startup yang menjadi contoh. Dan akhirnya ini yang menjadi pemberitaan yang diangkat ke publik yang menjadi satu sounding ya. Dan itu juga membuat appetite ya lumayan oke gitu. Karena ada big underwriter juga yang memang membantu. Dan underwriter tersebut juga punya beberapa perusahaan yang dua atau tiga perusahaan yang TBK di bawah dia sendiri. Nah, ini yang mungkin bisa jadi dapat gambaran nih Pak. Kok kenapa sih pemerintah memang mau mewujudkan ini? Karena satu kalau saya lihat marketnya masih belum terangsang ya Pak. Jadi penny stock itu kan membantu untuk kita sekarang buat masuk ke pasar saham itu murah sekali sekarang. Dulu mungkin perlu satu lot 10 juta. Sekarang hanya dengan 100 ribu kita udah bisa beli saham. Kalau PG Joe tadi hari ini saya lihat berdasarkan transaksi kemarin tadi 36 perak. Berarti satu lot itu cuma 3.600 perak Pak. Sangat murah ya. Tapi bayangin buat orang yang punya 100 ribu. Dan itu kita kali mungkin ada berapa banyak orang yang tertarik. Kalau mereka punya pemberitaan benar mereka bisa mendapatkan big investor. Namanya juga pasar ya. Pasar ada permintaan, ada juga ada yang demand dan supply juga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang pemerintah Indonesia lagi membuka papan baru yang namanya Accelerant. Belum terlalu banyak yang saya tahu gak nyampe 10 sekarang ini. Yang terakhir kemarin in the middle of pandemic itu ada cashless. Nah cashless itu KASH ya. Dan itu juga dia racing fund di 89. Nah dia mix of technical and actual fundraising Pak. Nah ini yang menarik banget kita perlu tahu. Karena memang ada banyak hal di Accelerant itu fokusnya adalah GCG. Good Corporate Governance. Nah ini yang kenapa saya sama Pak Denny ketika kita ngobrol. Saya juga banyak ngobrol sama banyak startup. Banyak startup itu tidak siap di secara keuangan. Transparansi keuangan. Produknya bagus. Mungkin Bapak bisa cek teman-teman atau industri startup. Produknya bagus. Tapi coba tanya mereka di second question Pak. Laporan keuangannya beres gak? Nah biasanya mereka laporan keuangan itu tidak beres. Artinya tidak siap. Dan laporan keuangan itu bukan Excel ya Pak. Bukan Google Sheet. Nah itu yang saya mau tekankan. Karena sering banget orang berpikir, oh saya udah punya nih, ini ada Excel-nya. No, no, no. Excel itu adalah pencatatannya berubah dari buku bookkeeping normal, tulisan tangan menjadi komputerized. Tapi bener-bener bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita anggap sebuah KFC ya, saya kasih gambaran KFC gitu. KFC kan punya gerai atau pizzahat punya gerai. Kan gak mungkin mereka melakukan itu manual dengan penjualan terjadi itu dicatat seperti orang tukang gorengan gitu kan. Yang pasti mereka melakukannya dengan mesin POS. Mesin POS itu mencatat real-time kejadian di setiap titiknya. Nah dari setiap kejadian titik ini bisa ditarik datanya oleh pusat sehingga bisa memberikan laporan yang lebih akurat gitu. Day-to-day-nya akurat sehingga bisa bikin monthly, monthly bisa bikin quarter report, kemudian quarter report ke annual report. Nah mungkin di sini bisa sejauh ini cukup jelas Pak Antoni bahwa juga tadi Pak Denny bilang 2 tahun, sebenarnya papan akseleran 6 tahun dapat spare. Setelah dia IPO dapat 6 tahun spare untuk mereka bisa profit. Nah bayangin aja ya, kan kita lihat nih ya. Kalau Anda lihat kan PG Joe ini boleh dibilang saham di bawah gocap. Biasanya yang udah papan besar, kalau udah 50 itu biasanya transaksi stop tuh. Atau mereka di remove dulu, di delisting dulu. Gak boleh, ini mereka ada strukturisasi supaya kepercayaan masyarakat tetap berjalan. Tapi kalau kita lihat PG Joe masih bisa jualan, masih bisa jual beli loh Pak. Ini yang hebat ya, cuman memang gak semua orang berani kalau dia adalah orang investor yang benar-benar mencari sifatnya value dari company-nya, kinerja perusahaannya, mungkin gak akan melihat perusahaan seperti ini. Karena kita perlu buku-buku yang jelas kan, itu juga. Itu sih dari saya. Ada tambahan lagi daripada ini mungkin? Ya, saya kira semuanya udah ter-cover ya itu ya. Kita memang dari awal sekali sih dari semuanya. Tapi sangat encouraging ya bahwa perkembangan dari papan ekstrasi ini yang sudah masuk, 10 atau 11 yang udah ada, rata-rata pengalamannya cukup baik sih. Dan yang harus kita keluarkan itu termasuk saya sendiri nih. Jadi paradigma yang selama ini kita megang cara perusahaan di pasar modal itu seperti di papan-papan utama gitu. Itu dunia micro stock itu atau penny stock itu beda sekali. Beda sekali dan apa namanya justru ini sesuatu kesempatan bodi Indonesia untuk bisa memberikan apa ya mungkin minat kepada mereka untuk banyak yang masuk ke situ. Nah, hanya mau tambah tadi Pak D ya masalah laporan keuangan ya. Di Indonesia itu juga apalagi di dunia perbankan yang memberikan kredit ya. Kebanyakan sih laporan-laporan yang mereka terima perbankan ini adalah cash basis. Jadi laporannya itu berdasarkan mutasi rekening bank. Sementara yang dibutuhkan itu adalah dengan sistem accrual, accrual method. Accrual method itu kenapa penting? Karena di situ ada hal-hal yang sifatnya non-tunai. Yang ada maksudnya interest, bukan interest maksudnya amortisasi, depresiasi, kemudian juga ada utang-piutang, utang-piutang apa namanya pihak ketiga ke kita atau kita yang utang ke pihak yang lain gitu. Itu semuanya tidak masuk di dalam cash basis laporan keuangan gitu. Makanya dengan ada ini itu mendisiplinkan apakah nanti suatu saat mau IPO tidak, itu tidak masalah. Yang penting mereka sudah mendisiplinan diri untuk mengarah kepada benar-benar laporan keuangan yang sudah baku secara internasional. Karena juga nanti kalau mereka bertumbuh, mereka akan berhadapan dengan para venture capital atau mungkin mereka juga pada strategic partner dan sebagainya. Di mana para strategic partner itu ibaratnya kayak shark tank gitu. Mereka harus bisa membaca gitu. Apa sih ceritanya mengenai perusahaan ini yang sedang terjadi gitu. Itu aja sih Pak Di. Unmute. Oke thank you Pak, I think itu udah cukup menjelaskan sih Pak. Thank you. Pak Antony, terima kasih Pak. Pak Antony dari mana Pak? Saya ini Pak, saya Asian Trust Capital Pak. Kita perusahaan PC dan PE Pak. Oh wow. Kita dari Singapura. Oh itu, LPMA statusnya atau? Fund kita memang di Singapura Pak didirikannya. Cuman investor kita banyak dari Indonesia dan Southeast Asia lah rata-rata Pak. Oke, bagus Pak. Thank you for... Udah berapa lama Pak ini Pak di Indonesia? Iya. Kita sih setahun baru Pak. Cuman kita udah ada make up love investment di beberapa startup dan perusahaan-perusahaan yang mungkin aset-based Pak ya. Kalau startup rata-rata kan non-aset ya. Oke. Berarti lebih yang nyari aset-based ya Pak ya? Gak juga. Kita startup ada beberapa portfolio juga Pak. Kita juga ada nge-street juga beberapa company dari awal dari Zero malah. Malah kita ada juga beberapa. Jadi gak ada spesifik indinya sih Pak. Gak ada spesifik size yang kita bisa masuk. Jadi tapi kita open Pak. Biasanya sih kita pre-series, paling mentok series E lah Pak. Oh paling mentok tingginya fundingnya ya Pak ya? Di series E aja ya. Pre-series E sampai series E rata-rata. Early stages lah rata-rata. Thank you Pak. Ini kita juga mau belajar nih Pak nanti biar dapet pandangan-pandangan juga. Karena memang kan ini industri yang boleh dibilang gak terlalu, apa maksudnya informasi dan edukasinya kan pasti masih ada pandangan-pandangan ya Pak. Dan mungkin wadah kita fight juga nih Pak. Karena kita juga, saya juga dari hartanatitas bangsa kita ada kerjasama sama Indogen Capital. Kenal gak Pak? Indogen Capital. Pernah denger Pak? Tapi kayaknya belum pernah ngobrol. Ya kita sempat bikin juga semacam summit juga online kemarin waktu PSBB 1. Kita ngomong juga tentang startup funding ya. Karena memang kan startup funding ujung-ujungnya sama Pak. Laporan juga mirip-mirip. Dan kita mau liakin kerja itu juga. Makanya kita juga lihat IPO sebenarnya cukup menarik. Dan kebetulan memang Pak Denny dengan pengalamannya di BUMN dan perusahaan private. dia sudah bisa menjelaskan apa yang terjadi behind the scene. Karena memang ini keep it in the dark Pak. Banyak orang informasinya boleh kita lihat IDX sendiri gak akurat kan ya Pak ya. Itu juga. Ya banyak Pak perusahaan-perusahaan TBK pun juga. I think kita ngomong kalau yang mungkin IDX 30, LPU 45 cukup baik ya. Tapi kita ngomong yang midcap itu. Ya dulu saya juga pernah di bank Pak. Saya banyak klien-klien yang midcap. Oh oke. Kadang-kadang kita lihat bagus laporan keuangan. Tapi tiba-tiba gak bayar gitu Pak. Itu situasi yang sangat bagus. NPLnya tinggi ya jadinya. Iya. Jadi kayak tampuran keuangan itu juga sangat apa ya Pak ya. Kalau kita bilang ya itu sesuatu yang memang. Ya kalau kasar ngomong ada yang meng-create gitu loh Pak. Angka-angka itu kan. Tapi kita tidak pernah tahu di dalam itu seperti apa gitu. Apalagi kalau yang startup itu mungkin lebih dark lagi ya. Karena mungkin mereka satu gak diaudit. Kedua juga apa ya. Gak transparan sih betul Pak. Saya setuju tuh startup banyak yang gak terlalu transparan. Cuman caranya kan beda Pak. Kalau startup itu kan banyak kan mereka mainnya kan fundraising terus kan Pak. Jadi. Betul. Pinerganya itu diukur dari sales doang gitu. Jadi kadang-kadang investor itu gak terlalu ngeliat yang di bottom line sama di costnya Pak. Banyak kan liatnya di salesnya aja. Betul. Betul Pak. Betul. Padahal kan aspeknya itu kan banyak sekali kan. Setelah. Iya. Betul. Setelah item itu ya. Setelah item revenue kan apa nih di bawahnya. Belum nanti kita lihat di cash flow-nya gitu. Iya. Seperti apa di cash flow-nya itu. Dan itu memang problemnya startup kalau kita gak hand-on sampai ke dalam itu Pak. Banyak banget ya. Kalau dia ngomong-ngomong front-front itu juga. Iya. Memang. Berhati-hati gitu. Jadi kita kalau sebagai investor biasanya kalau kita di approach kita hand-on Pak. Kita put management ataupun kita kita punya saling ati. Got it Pak. Oke. Luar biasa nih insight-insightnya nih Pak tentang industri startup juga. Ya kita juga makanya mau saling bantu Pak karena biar ekosistemnya sehat juga. Karena kita tahu lewatin this tough time is not easy. Makanya kita give this education supaya orang-orang aware. Karena sayang sekali Pak banyak perusahaan yang kemarin kita ketemu pun udah lama tapi gak punya exit strategi yang tepat. Jadi akhirnya mereka juga mau gak tau mau kemana gitu kan. Padahal harusnya dari awal sudah disetting sehingga nanti 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun mereka sudah punya exit gitu. Nah sayangnya banyak yang gak kepikiran ke sana. Cuma fokus operasional. Tapi itu Pak kebanyakan saya lihat mungkin mereka masih yang apa ya Pak mikirnya tuh investor itu duitnya unlimited Pak. Jadi mereka masih rating terus gitu loh. Public duit, public duit. Cetak duit. Public duit. Jadi mereka tuh kadang-kadang baru nyadar ketika COVID ini terjadi. Tapi ternyata likuiditas tuh gak segampang yang mereka pikirkan gitu. Yang jadinya malah banyak yang datang ke kita itu bener-bener kalau ngomong valuasinya tuh jauh Pak di bawah. Yang mereka-mereka sudah raise 2-3 tahun yang lalu gitu. Mungkin ada yang 60%, ada yang 50%, ada yang 70%, jauh di bawah. Padahal bisnisnya sendiri sebenarnya masih lumayan. Tapi karena likuiditasnya itu kering dan mereka tuh terbiasa dengan istilahnya kasarnya minta duit doang. Kayak investor, fundraising, terus. Begitu yang namanya COVID datang, investor tuh tiba-tiba langsung stop investing. Itu mereka goyang semua Pak. Betul. Goyang semua. Dan ya, during this time tuh sebenarnya buat investor tuh bagus Pak. Karena lot of good deal lah. Betul. Absolutely. Pak Anthony, kalau sebagai feedback buat kita Pak. Saya lihat Pak Anthony juga you are in our IPOX community ya Pak ya. Baru join Pak. Baru join ya, oke. What would you like to hear? Apa, kira-kira apa yang, topik-topik yang bakal menarik Pak. Ya mungkin juga, kan Bapak kan juga pernah di perbankan juga, dan juga saat ini juga berkecimpung di perusahaan yang startup dan sebagainya. Apalagi juga. Ini Pak, saya pikir yang paling menarik yang ingin saya dengar sih Pak, itu sebenarnya lebih ke yang tadi seperti yang Bapak bahas sih Pak. Maksudnya, kadang-kadang kita waktu memproses IPO satu company. Jujur Pak, saya kan ada investasi di beberapa private company kan Pak ya. Oh oke. Dan memang, kita ada juga lagi memang memikirkan lah cara-cara untuk misalnya meng-IPO kan gitu Pak ya. Cuman jujur kan waktu dari proses itu sampai terjadi IPO itu, ada yang namanya pre-IPO proses kan Pak. Betul. Corporate Restructuring-nya, ini PT-nya dirubah jadi PT apa, pemegang sahamnya dipindah-pindahin, terus bukunya dibersihin, itu tuh proses yang ribet gitu Pak. Jujur Pak ya. Gak gampang gitu dikerjain ya. Nah mungkin itu topik-topik seperti itu Pak, yang harus di-share gitu. Oh gimana sih caranya supaya kan kadang-kadang namanya bisnis UMKM atau bisnis kecil itu kan sangat serampangan kan. Kadang-kadang tarik duit, tarik duit aja gitu. Bukunya tuh gak balance, kadang-kadang. Ataupun corporate structure-nya masih pemegang sahamnya pribadi-pribadi, itu kan nanti tax issue-nya juga menjadi problem gitu. Ah itu tax. Gitu-gitu sih Pak. Ya, baik-baik. Itu mungkin topik-topik yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Baik. Bagus sekali Pak, terima kasih atas feedback. Terima kasih banget Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Iya Pak. Di IG saya sempat ada Pak, kenapa kita udah mulai lagi Zoom Pak, biar kita bisa dapet feedback dari teman-teman. Kalau di IG kan cuma saya sama Pak Denny ngobrol-ngobrol. Jadi, kita setiap Sabtu nih kita udah mulai bikin berapa topik-topik tambahan. Sebenarnya kita akan bahas-bahas kembali apa yang kita udah ngobrol, masih ada banyak banget. Saya setuju banget tadi Pak, serampangan itu bener. Karena pertama kali orang masih gak ngerti ya Pak, hitungannya. Iya, betul Pak. Dan sangat disayangkan kalau memang punya potensi ya. Karena kita tahu, menurut saya yang kemarin udah ngobrol juga dengan beberapa visi juga, menurut mereka, mereka akan bisa lihat siapa perusahaan startup yang kuat melewati ini Pak. Kalau udah oke, yang akan jadi satu acuan buat mereka bawa to next level atau next funding. Itu juga ya Pak. Iya, betul Pak. Karena ini yang paling susah nih sekarang nih Pak. I think karena liquidity-nya susah, jadi mungkin yang survive-survive itu sampai next year, begitu liquidity balik mungkin akan bisa lebih rebound gitu Pak. Tapi kalau yang gak kuat sih banyak banget yang tutup, saya juga lihat banyak lah Pak. Jangankan tetap ya, perusahaan-perusahaan retail pun yang punya nama pun juga gak kuat sekarang. Real estate aja yang tadinya kita pikir sangat kuat, juga yang pengen sewa building segala udah pada mengatakan Pak. Wah itu restruktur restriksinya pusing Pak. Bahkan bank pun bingung gitu. Karena kebetulan saya juga ada di grup itu. Iya, luar biasa sih Pak. Kalau perbankan itu juga sekarang hitnya, makanya perbankan itu namanya funding perbankan mungkin sekarang udah hampir gak ada Pak. Kalau orang bilang mau narik buit dari bank itu, bank itu sangat sulit sekali gitu. Karena mereka gak bisa. Jadi mau gak mau yang bisa cuman pasar modal ataupun ya investor Pak. Tapi ya kita tahu investor itu juga liquidity lagi hancur gara-gara kemarin itu kan kasus-kasus jiwa seraya. Iya, ya itu lah. Itu miliunan Pak ilang dari sistem kan Pak. Jadi investor appetite juga lagi low banget nih sekarang. Tapi ya gitu, justru orang yang pegang duit sekarang adalah yang the best time untuk invest. Karena multiple valuation-nya udah drop banget sih Pak sekarang. Dan I think once profit ini recover, I think easily bisa monikah gitu. Betul. Kalau sekarang ini ibaratnya kalau kita punya cash, ya ini lagi sale nih. Iya, betul Pak. Beli good deal, beli good deal saham Pak. It's good deal, I think it's on sale. Iya, lagi on sale. Terutama yang private ya Pak. Kalau private company itu, kalau listed kan itu ya sangat inilah Pak ya, maksudnya banyak banget yang main lah. Orang-orang spekulasi retail itu mungkin nge-drive harga saham tuh udah lumayan kenceng naiknya rebound dari bulan Maret. Tapi kalau private mereka kan nggak bisa punya dos luxury gitu kan. Karena mereka kan sangat sulit gitu dapetnya. Nah itu private-private itu sebenarnya banyak banget sih yang murah-murah gitu loh. Dan ini saya lihat juga ya Pak Antoni, kalau saya boleh sharing ya Pak ya. Kalau kita lihat di luar negeri ya kan. Sekarang kan kita melihat beberapa uptake ya dari IPO, perusahaan-perusahaan yang berasal dari new economy ya Pak ya. Sekarang kan Bapak mungkin sudah mengikuti juga end financial ya kan. Dari sekarang end group segala macem. Itu potensi yang akan menjadi IPO terbesar di dalam sejarah. Sayangnya tidak di Amerika. Amerika gigi jari bahwa itu tidak di listed di NYSE atau di NASDAQ gitu. Tapi sebenarnya kan kuncinya adalah siapa yang sekarang ini yang masuk IPO. Kalau kita lihat kan banyak dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari mungkin disruptive atau apa namanya teknologi. Bahkan perusahaan-perusahaan industri-industri yang Bapak sampaikan tadi itu mungkin mereka sudah tidak ada minat lagi mereka untuk bisa masuk di dalam pasar modal gitu. Ataupun mereka yang blue chip sekarang ini sudah tidak dianggap blue chip lagi gitu Pak. Sudah berubah Pak. Ini ada tren-tren baru. Sekarang Airbnb mereka mau ini. Terus Wish juga. Terus tadi ada satu lagi saya lupa namanya itu. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang tadinya nggak pernah didengar gitu. Tapi kalau lihat di belakangnya bisnis apa yang mereka sedang lakukan ini itu sudah make sense bahwa mereka memang udah waktunya untuk IPO Pak. Ya betul. Ya dari indeksnya aja kelihatan Pak Nasdaq itu di US udah naiknya udah melebihi pre-COVID era udah jauh gitu Pak ya. Dibanding Dow Jones atau S&P itu udah menunjukin bahwa market itu pro to the technology. Karena teknologi ini kelihatannya yang bisa bertahan di COVID gitu loh. Karena mereka malah jadi beneficiary dan winner gitu Pak. Makanya orang langsung ngejar. Ya. Good. Good talking to you Pak Anthony. Thanks for doing. Very insightful Pak. Bukan hanya kita berdua aja nih. Yang lain juga ngobrol. Ya Pak. Oke teman-teman. Good good. Thank you Pak. Thank you Pak Anthony. Thank you Pak. Yo saya mute dulu ya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kita masih membuka satu lagi sebelum kita closing the session. Oke. Kalau ada yang mau ikutan tadi Pak Denny di mana Pak? Itunya boleh di-share lagi Pak? Slide-nya yang terakhir. Oh slide-nya. Ya yang terakhir aja. Final session-nya. Oke slide terakhir. And this one here. Oke. Buat teman-teman biar mungkin masih belum kepikiran mau tau apa. Nah ini bisa lihat 5 key IPO ya. Ini untuk Indonesia. Jadi memang banyak kan proses ini yang sesuai dengan KC ya. Kastodian Central Effect Indonesia if I'm not mistaken ya Pak. Yes. Correct. Itu benar ya. Jadi kalau memang ini adalah IPO ready. yang memang biasanya proses ini kalau Anda ikuti, Anda jalani itu bisa masuk buat free IPO. Tadi yang kita sempat dengar juga ngobrol bersama dengan Pak Antoni ya. Jadi kalau mau teman-teman tahu memang ini juga free. Benar-benar kita memang mau bantu teman-teman. Karena juga proses IPO ini bukan proses membalikan tangan ya. Jadi proses ini butuh kesabaran, butuh komitmen, dan juga banyak sekali sayang sekali orang yang cuma maunya atau business owner yang hanya mau dikerjakan padahal nggak tahu apa sebenarnya proses sebenarnya. Nah kita mau membantu teman-teman juga nih. Jadi tahu prosesnya, keribetannya juga tahu gitu ya. Kira-kira gitu ya Pak Denny ya? Yes, betul. Betul sekali ya. Oke. Kelihatannya nggak ada lagi, tapi kita menit depan akan kembali lagi. Kalau teman-teman juga mau ada teman-teman yang tertarik untuk join IPOX community, feel free to invite them. Kita juga mau membantu lebih banyak, karena saya tahu bahwa ada banyak potensi ketika ada krisis. Kita mari maju bersama. Terima kasih untuk sesi hari ini semuanya. Selamat siang. Luar biasa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.